Intro Jika kemarin kita sudah mengenal while loop Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang for loop Fungsinya hampir sama dengan while loop, cuma cara penulisannya yang berbeda Di for loop kita mempunyai semacam ini Dan mungkin saya tidak memberikan ini Dan saya memberikan A sama dengan 0 Lalu titik koma Dan A sama dengan lebih kecil dari mungkin 6 Titik koma dan disini adalah A++ Lalu disini saya tuliskan sistem.out.print Dan disini saya memberikan A Titik koma untuk terakhir Dan jika saya memberikan seperti ini Maka jika saya start, run Saya mempunyai 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 Dan dengan for loop kita mempunyai hasil yang sama Jika kita menggunakan while Dan disini kita dapat memulai dari mana Dapat menyelesaikannya dari mana Dan kita akan menambahkan satu demi satu dari angka terkecil Sampai terbesar Dan kita bisa memformat seperti kemarin Kita bisa memberikan line Jika saya memberikan print line Saya akan mendapatkan satu ke bawah Karena akan dituliskan di sini Setiap angka Itu akan diletakkan di satu baris Dan mungkin sekian tutorial tentang for loop Dan kita lanjutkan ke materi-materi java tutorial dasar lainnya Sampai jumpa, salam Sampai jumpa, salam